Untuk mengetahui sikap dan langkah pemerintah Indonesia terkait eksekusi Siti Zainab, kita sudah terhubung melalui saluran telepon dengan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Armanata Nasir. Selamat pagi Pak Tata. Selamat pagi Mbak Indri. Kapan pemerintah Indonesia pertama kali diberitahu mengenai eksekusi Siti Zainab? Pertama-tama kami yang bersama pemerintah Indonesia ingin menyampaikan tugas kita yang mendalam kepada keluarga Situ Almarhumah Siti Zainab dan berdoa agar Almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Terkait dengan kapan secara resmi pemerintah kita diinformasikan mengenai telah dilaksanakannya. Hukuman mati kepada Almarhumah Siti Zainab, kemarin sore pukul 5 waktu Jakarta, kami menerima informasi dari pengacara Siti Zainab bahwa beliau telah dihukum mati. Namun demikian, kami masih menunjukkan informasi secara resmi. Saudara-saudara yang akan menyampaikan telah dilaksanakannya. Ya, terkait kasus apa Pak dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait eksekusi mati tersebut? Ya Pak Tata, kami kurang jelas mendengar suara Anda. Anda masih bersama kami Pak Tata? Ya, pemirsa, nampaknya sambungan langsung dengan jurubicara Kemenlu, Bapak Armana Tanahsir, telah terputus. Kami akan mencoba menghubunginya kembali dan kami beralih ke informasi lain, pemirsa. Ya, pemirsa, kita kembali menghubungi jurubicara dari Kemenlu, Bapak Armana Tanahsir. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Maenri. Ya, lalu langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait eksekusi tersebut dan atas kasus apa ini Pak Siti Zainab diberlakukan hukum pancung terhadap beliau? Ya, kita akan memanggil, terbesarnya hari ini, untuk menyatakan kembali potes kita terhadap dilaksanakannya hukuman mati kepada maklum Siti Zainab tanpa kita diinformasikan persisnya kapan pelaksanaan hukuman mati tersebut akan dilaksanakan. Kasusnya sendiri itu merupakan kasus kejadian yang terjadi pada tahun 1999, di mana Siti Zainab mengalami perceruan ya, perceruan dengan majikannya sehingga terjadi penusukan pengunuhan di dapur rumah majikan. Dan proses hukumnya sendiri telah diputus, difurnis pada tahun 2001. Namun demikian, seperti diketahui dalam aturan hukum, harap saya yang Ibu Siti Zainab masih bisa mendapat pengampunan dari keluarganya, sehingga kita masih menunggu sampai tersebut dengan salah satu anaknya dari korban mencapai harga balik untuk bisa memberi, untuk bisa dimintai apakah bisa mengampuni Ibu Siti Zainab. Namun demikian, tahun lalu pada saat anaknya sudah mencapai usia harga balik, yang bersangkutan tidak bersedia untuk memberikan pengampunan kepada Siti Zainab. Lalu bagaimana keberadaan jenazah Siti Zainab saat ini Pak Tata? Itu yang akan kita cari tahu, akan kita coba cari tahu di saat ini ya, di seorang tahu di, namun demikian biasanya memang sesuai dengan aturan-aturan Islam, biasanya itu mereka tidak menunggu untuk mengakamkannya. Namun kita mengharapkan, nanti kita akan mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai hal ini terkait dengan pengaturan-pengaturan selanjutnya. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan. Pak Armandata Nasir, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri.